Ibu ingin sholat tahajud malam tahajud kan malam ya kita kerjakan malam setelah tidur terlebih dahulu ingat sholat malam itu nanti dibagi dua sifat ada yang dikerjakan sebelum tidur dulu itu disebut dengan qiyamul lail dalilnya Quran surah ke-73 ayat ke-20 posisi paling kada di sebelah atas kemudian kalau ibu tidur dulu lalu malam malam yang bangkit menudaikan sholat itu disebut dengan tahajud namanya dari kata hajjadah hajjadah itu asalnya berbaring berbaring kemudian bangkit dalilnya Quran surah ke-17 ayat 79-81 nah saya berikan contoh orang yang ingin tahajud malamnya itu adab Qurannya adab Qurannya ketentuan pertama jangan langsung tahajud ini gak mudah gak mudah yang paling penting bisa dilakukan bukan sebelum amalan dikerjakan kata Quran keluarkan dulu keutamaannya kira-kira keistimewaan tahajud ini apa? kalau ibu mengerjakan tahajud apa yang didapatkan? dengan mengeluarkan keistimewaan ini atau keutamaan ibadah ini kemudian ibu keluarkan ibu catat ibu tulis itu akan menjadi motivasi yang kuat bagi kita untuk mengerjakannya dimotivasi kira-kira nah romus ini pelan-pelan romus ini disebut dalam istilah dengan kata wa'adun saya agak cepat ya wa'adun 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 itu janji positif janji positif atau keutamaan keutamaan yang Allah siapkan yang Allah siapkan dan keutamaan yang Allah siapkan bagi hambanya bagi hambanya yang mengerjakan ibadah tertentu yang mengerjakan ibadah tertentu contoh ini misal saja di Quran disebutkan diisyaratkan orang yang tahajud itu dijamin langsung oleh Allah bukan hadis lagi bukan hadis lagi dijamin langsung oleh Allah di Quran surah ke 17 ayat 79 sampai dengan 81 lihat kalimatnya Allah menjamin akan memberikan 4 hal saya ulang Allah jamin akan memberikan 4 hal pada orang tahajud pada orang yang tahajud yang tidak akan pernah ini diberikan pada yang tidak tahajud sekalipun sholat fardunya khusyuh luar biasa ibu sholat misalnya 5 waktu sampai menangis terseduh-seduh khusyuhnya luar biasa anda tidak tahajud anda tidak dapat yang 4 ini ini khusus hanya untuk yang tahajud dan saking pentingnya tahajud ini yang 4 ini sampai perintah tahajud itu satu-satunya sholat sunnah yang perintahnya dilekatkan langsung dengan sholat fardu sholat fardu ada berapa rakaat 17 rakaat masya Allah berapa waktu 5 kan dalam sehari 17 rakaat disurah ke 17 ayat 78 ayat 78 itu perintah sholat fardu ada poisi sebelah kiri ke atas sedikit itu dari mulai dhuhr sampai ke subuhnya setelah itu ternyata sholat sunnah pertama disebutkan di Quran diisyaratkan itu bukan rawatib bukan yang rawatib 12 rakaat atau kalau dhuhrnya enggak 4 bisa jadi 2 10 rakaat maksimal 12 kemudian bukan sholat dhuha bukan sholat shoruk tapi sholat tahajud ayat 79 dan diantara sebagian malam gak usah semuanya kamu istirahat silahkan istirahat dengan baik dan usahakan malam bangun ambil sebagiannya masya Allah sebanyak apa sih butuh untuk memenuhi kebutuhan dunia udah siangnya sibuk malamnya juga dunia juga kapan tuh akhiratnya katanya pengen masuk surga disinilah kemudian dimintakan kata Allah gak usah semuanya sebagian aja yang bisa kamu hadirkan ini hanya nafilah tambahan saja sunnah kalau kamu bisa kerjakan kami berikan kemuliaan kalau tidak kamu tidak berdosa tapi kalau bisa dikerjakan lihat kalimatnya orang yang mampu menunaikan tahajud benar tahajudnya kami jamin kami akan sukseskan karirnya mudahkan pekerjaannya ada kemudahan dalam beraktivitas bukan cuma mudah tapi diangkat jadi ada makam ada makam mahmudah itu beda kalau makam itu pijakan yang mengangkat beranjat misalnya ada seseorang misalnya mendapatkan kebaikan promosi jabatan bisa disebut dengan makam tapi belum tentu orang bisa suka dengan itu mungkin ada yang iri hati ada yang tidak sudi dengan itu kok bisa dia ya kenapa bukan yang lain ada tapi kalau seseorang terangkat naik dan orang semua paham memang dia yang pantas dia yang layak dia yang baik maka makamnya ditambah dengan kalimat mahmudah makam mahmudah nabi datang ini kan ayat turun untuk membebaskan nabi dari kepungan orang-orang Quraish kemudian beliau keluar dari makkah hijrah ke Madinah kan ratikan ketika datang ke Madinah bukankah sudah ada pemimpin di sana ada Abdullah bin Ubay bin Salul ada kepala suku yang lain ketika datang nabi orang baru tidak mudah mengangkat beliau sebagai pemimpin mungkin ada yang tidak suka tapi orang kebanyakan mengatakan beliau yang pantas beliau yang baik beliau yang baik dan sebagainya pelan-pelan kemudian yang kedua akan dimudahkan urusan pekerjaannya dibimbing mengawali aktivitasnya dibimbing Allah ya mengawali aktivitas dibimbing Allah subhanahu wa ta'ala masya Allah tidak ada yang paling nyaman paling mudah kecuali mendapat bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala di rumah tangga dapat bimbingan mau ke kantor dapat bimbingan ketika dibimbing Allah tidak mungkin menemukan teman yang jelek tidak mungkin menemukan makanan yang buruk tidak mungkin menemukan pakaian yang buruk dan sebagainya diberikan solusi terbaik ketika punya masalah Alhamdulillah ibu sedang jalan nih begitu jalan masya Allah tiba-tiba ada petugas berseragam kasih isyarat ibu minggir gitu ya baik apa yang sudah tergambar dalam menak ibu baik tilang dan sebagainya ini kadang-kadang orang suka keliru ya suka keliru gitu kan tidak masya Allah ibu jangan membayangkan sesuatu yang kurang baik dulu boleh jadi beliau mau mengecek menundaikan tugas dan sebagainya kadang suka salah persepsi datang itu untuk nanya tiba-tiba ngeluarin sim ditanya enggak gitu kan atau yang salah kaprah mengeluarkan uang misalnya kan enggak diminta kenapa dikeluarin saya pernah mau isi khutbah di daerah kuningan megakuningan kami duduk di depan saya sudah gunakan jas samping kami teman di jamaah beliau sudah agak sedikit sepuh yang bawa mobilnya kadar Allah dihentikan oleh polisi begitu mau sedikit masuk diminta minggir minggir pak katanya begitu sudah merapat beliau mau ngeluarkan sim begini si polisinya mengatakan mau kemana beliau senyum meliri kepada kami saya kemudian langsung saya jawab mau jumatan pak saya khutbah gitu oh sudah langsung aja langsung aja lalu saya katakan kepada teman kami tadi pak pertanyaannya kan mau kemana bukan minta sim jadi kadang-kadang kita keliru dalam bersikap karena menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan ibu bisa pahami enggak anak kita sekolah ada pertanyaan dijawab tidak sesuai dengan kadar pertanyaannya salah kan kadang-kadang polisi belum nanya sudah dikasih macam-macam salah gitu banyak orang baik banyak orang baik di kepolisian itu kalau saya ke Mabes atau ke Polda itu masya Allah orang sudah merapat ke musjid banyak yang berdoa dan sebagainya tidak semua buruk kadang-kadang yang masuk ke setannya bukan petugasnya manusianya juga yang salah ini bagian yang pertama jadi kalau kita sering mendekat kepada Allah kasih solusi enggak harus ada biaya enggak harus banyak tenaga pelan-pelan yang terakhir kalau diganggu dalam hidupnya masya Allah kadang-kadang ada orang ingin menyingkirkan menyungkurkan menyudutkan macam-macam orang yang rajin tahajud akan langsung ditolong oleh Allah tanpa perantara tanpa perantara saya agak sedikit cepat ya karena bukan ini inti materi kita nah sekarang perhatikan rumusnya kalau ibu ingin menulikan tahajud isyarat-isyarat disetihnya harusnya sebelum dikerjakan tahajudnya ini empat ini keluarkan dulu bu ibu tulis tempelkan di samping dinding tempat kita tidur itu begitu anda mulai miring ke kanan dan melihat tulisan ini enggak punya rencana atau tidak terfikirkan tahajud pun ibu malam bisa bangun bisa bangun coba apalagi ibu tambahkan tulisan kamu kan kesulitan dikasih solusi kenapa enggak mau dikerjain nabi, rasul orang paling soleh tahajud sampai bengkak-bengkak kamu bukan nabi bukan rasul surganya belum jelas macam-macam dan sebagainya enggak mau tahajud terus nuntut lagi pengen cepat selesai masalah bangun tuliskan disini ibu bisa bangun karena ada motivasi mulai persiapan susun alarm sampai tiga kan alarm pertama matikan alarm kedua alarm kedua siap-siap dan seterusnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati